Intro Oke, hai teman-teman Apa kabar? Oh, kali ini Saya ingin Mengajak kalian Untuk Melihat salah satu potensi yang luar biasa Dari sebuah desa bernama desa Toya Yang terletak di Kecamatan Night Mall Potensi desa Toya ini adalah Sumber mata air yang begitu melimpah Kira-kira seperti apa? Ikuti saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Kita kan tadi melewati Melewati sungai ini Kabarnya sungai ini Yang airnya sangat jernih ini Di belakang saya Airnya bisa diminum Ini menandakan bahwa Alam Atau kondisi alam Di desa Toya ini Masih Sangat asri dan sehat Tentu kita berharap semoga Bisa dipertahankan Sampai Anak cucu kita Kelak Oh ini kolamnya? Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Alhamdulillah Sangat-sangat dimampati oleh masyarakat Toya Terutama masyarakat yang di bawah Kemudian masyarakat yang di atas Menggunakan pompa Yang menggunakan pompa Untuk mengambil airnya Dan air ini Banyak sekali digunakan oleh Di bawah empat dusun Kemudian selain dimampaikan untuk air minum Air ini juga dimampaikan untuk lapangan pertanian Alhamdulillah Sejak desa Toya ini Air ini sudah ada Air ini sudah ada Dan tidak pernah berkurang Alhamdulillah Itu tadi penjelasan Pak Sekdes dari desa Toya Dan tentu saja Kita berharap Semoga keberadaan Mata air yang ada di desa Toya ini Bisa tetap terjaga Dan tentu saja bisa bertahan Hingga berpuluh-puluh Atau beratus-peratus tahun kemudian Tentu dengan demikian Kita yakin Masa depan Dari Anak cucu kita Kita akan terjamin Dengan Lestarinya air bersih Di desa Toya Amin Ya teman-teman itu tadi Perjalanan kita melihat Beberapa sumber mata air Yang terletak di desa Toya Dan Kini kita akan berlanjut Ke perjalanan-perjalanan lainnya Seperti apa Tetap di bakti Saputra Fu Ya teman-teman Ada begitu banyak mata air Atau sumber mata air Di Pulau Lombok Terutama di bawah Lereng Gunung Rinjani Tepatnya yang ada di desa Toya Ini teman-teman Namun Sebenarnya Apa yang membuat Masyarakat Tidak terlalu peduli Dengan keberadaan mata air Dan mereka Hanya memanfaatkan Mata air tersebut Untuk menjadi sumber air minum Dan sumber air baktu mereka Ini terbukti dengan Tadi Ketika perjalanan Mengunjungi Sejumlah mata air Yang ada di desa Toya Ini ada begitu banyak Sampah saya temukan Bahkan ada Sampah kopi Di Dalam Bak penampungan air Dan tepat di Belakang saya Di mata air Tempat adik-adik kita ini bermain Mereka renang dan bukil Ada begitu banyak sampah Sampah plastik terutama Tentu saja Sangat penting Untuk kita semua Peduli Terhadap Keberlangsungan lingkungan Dengan tidak membuang Sampah plastik sembarangan Apalagi di sumber mata air Yang dibutuhkan oleh Begitu banyak orang Tentu saja Kita akan sangat ketakutan Suatu saat nanti Ketika sumber mata air Yang kita miliki Begitu melimpah Begitu banyak Begitu luar biasa Tapi Terlalu banyak sampah disana Dan tidak layak Untuk dikonsumsi Nah ini Kita butuh Semacam Kepedulian dari masyarakat Kepedulian dari pemerintah tempat Kepedulian juga dari pemerintah desa Untuk Menghilangkan Sampah Atau membantu masyarakat Peduli terhadap Keberlangsungan lingkungan Dengan tidak membuang Sampah sembarangan Nah adik disini Setuju gak? Gak boleh buang sampah sembarangan ya? Setuju ya? Setuju dong Harus setuju Ini adik ini aja setuju Abeng setuju gak? Gak boleh buang sampah sembarangan Setuju Anda politik ini Nah ini teman-teman Kondisi saat ini Pulau Lombok terutama Banyak sekali yang menguluhkan Banyaknya sampah Bahkan ada salah seorang youtuber Matthias Peterson namanya Dia mengatakan Jika orang Indonesia Menghancurkan negaranya sendiri Dengan membuang sampah sembarang Nah Adik-adik di belakang kita ini Tentu saja Sangat beruntung Karena mereka masih bisa menikmati Kekayaan alam desa Toya Berupa jernihnya mata air Dengan bebas Dengan nyaman Dengan menyenangkan juga Namun jika kita lebih detail lagi Disana ada begitu banyak sampah Takutnya di kemudian hari Semakin banyak warga Yang membuang sampah sembarangan Ini akan menyebabkan Rusaknya sumber mata air ini Selain rusaknya sumber mata air ini Tentu saja akan berakibat pada Tidak terjaminnya masa depan Dari adik-adik kita yang Cerdas-cerdasan pintar-pintar ini Ya kakak boleh buang sampah sembarangan ya oke? Setuju so? Mereka saja setuju Kenapa kalian tidak? Ya teman-teman itu saja untuk vlog kali ini Mari kita Cegah beli laku membuang sampah sembarangan Tanamkan dari sekarang Bahwa membuang sampah sembarangan Bukan budaya kita Dan tentu saja Agama juga mencintai keindahan Oke thank you very much Terima kasih untuk menyaksikan Maktisapur Rakuah kali ini Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton